Halo Mabro, ketemu lagi di channelnya si Mungi, apa kabar kembali kita mainin lagi game seal online para seal lover semua kalian akan turut bahagia bareng gue main di seal salvage Mabro Ini gue kasih tau informasi yang paling penting juga yang banyak banget kalian tanyakan setiap gue live streaming Jadi biarkan ulang-ulang gue bikinin aja konten singkatnya yang biar kalian cerdas dalam waktu sesaat Jangan skip videonya ya bro Nah ini gue jelasin dulu Auto farming adalah sistem untuk permainan seal online ini sejak lama memang sudah ada tapi jarang banget diaktifkan Kali ini diaktifkan dengan beberapa fitur pendukung untuk temen-temen yang baru main bener-bener enak banget Mabro Jadi kalian gak akan terlalu banyak buang waktu pada saat kalian away from keyboard Kalian bisa tetap maininnya santai dan tetap leveling dapetin barang-barang yang cuan Oke ini kita udah lanjutin lagi untuk mengenai auto farmingnya Tadi udah kalian lihat di IM untuk kalian beli ada yang 3 hari, 7 hari, dan 30 hari Namun itu perlu diaktifkan setelah kalian klik di item cash untuk mengaktifkannya Periode akan mundur untuk hitungan dari waktu yang kalian beli di auto hannya itu Nanti kalian perlu setting itu garis miring on pada saat kalian main di gamesnya Jadi kalian tinggal masukkan kode ataupun perintah di tempat kalian biasa chatting ya bro ya Nanti akan muncul informasi selanjutnya Jadi begitu kalian garis miring on itu otomatis akan muncul perintah selanjutnya Apakah kalian mengambil pick up semuanya ataupun tanpa di pick up sama sekali Ataupun kalian hanya memilih beberapa item seperti games, surat, letter, ataupun manual Ini gue udah aktifkan, udah on, terus garis miring kembali gue susul di SC Spasi 1, itu gue ambil semua barang yang drop dari monsternya Dan yang paling penting adalah radius bro Jadi radius yang gue gunakan ini adalah range-nya hanya 20 Jadi dengan ukuran seperti ini kalian bisa perkirakan di map mana aja yang kalian cocok untuk autohan Jangan sampai catnya kelayapan Karena posisi autohan itu lebih range-nya dari 50 Nah itu sangat berbahaya karena kalian akan di peka orang Terlalu serakah makan monster Nah jadi kalian boleh aktifkan untuk perintah lanjutannya Itu adalah on, underscored, range, spasi 20 Yang gue pakai spasi ini Kalian boleh perkirakan kalaupun 25 itu biasanya masih terlalu jauh ya Nah kalian boleh cari untuk tempat farmingnya yang memang monsternya rapat Itu lebih baik lagi Ada beberapa rekomendasi juga gue untuk informasikan ke kalian Sebenernya autohan ini gak akan terlalu perfect dan gak bisa lu lepas tangan banget Kalau kalian gak beli Jaius Blessing Kenapa? Karena Jaius Blessing itu akan memberikan perintah kepada karakter kita Untuk mengisi pot secara otomatis Jadi kalian harus beli ditambah dengan double drop-nya Mungkin kalau kalian ingin mencari jumlah drop-an yang dibutuhkan untuk kalian item quest Ini cukup worth it dan gue udah lakukan beberapa hari ini dari mulai OBT kemarin Dan untuk XP-nya gue sengaja gak beli Karena posisinya XP ini udah dikali 10 Itu otomatis menurut Pak GM kemarin itu adalah jadi 1000 kali XP-nya Kalaupun ditambah double XP ataupun XP yang 100 kali jadinya 1100 Dan itu terlalu cepat kalau kalian full party ya Nah jadi gue gak pake dulu Sedangkan custom gue selalu pake disini untuk kostumnya tetep yang full set ini sama Option-nya Hanya yang berbeda adalah dari yang satuan Ada yang attack ada yang damage Hati-hati untuk topi, bagian kepala, bagian kaki, bagian celananya Kalian harus perhatikan jangan sampai salah beli Ini sih sebenernya sudah worth it banget ya Kalian boleh mainkan secara santai dengan teman-teman kalian Kalau kalian pasti banyak ada pertanyaan yang lainnya Selain item apa aja yang cocok untuk kalian pake Pad feeding bag kalau memang lagi GB pad ya Dengan OBT yang menarik dan menurut kalian cocok untuk kalian Bisa kalian beli juga Disini ada yang 30 hari, ada yang 7 hari Ya menurut kalian yang mana yang terbaik Tapi itu adalah set yang memang harus kita gunakan Agar kita mainnya nyaman Mungkin untuk teman-teman yang udah bekerja Gak perlu khawatir karena ada skills effect Yang bisa kalian manfaatkan aktivitasnya Barang-barang teman ya untuk nostalgia Makasih kalian sudah nyimak dan udah nonton Semoga kalian tetep lancar aja Mohon maaf kalau memang ada sedikit kesalahan Ataupun kekurangan informasi yang kalian minta Nanti kita akan ketemu di live streaming Semoga kalian tetap sehat selalu Dadah bye-bye ma bro Ciao-ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax